KRI, Alhamdulillah, Pancasila, Jaya, DNO, Sarawarana, Pak Lawe, Rurungan Terakhir ada penulisan silsilah Sekarang, selama anggap aja lah Kalau kata K.I.I.M.A.D. 500 tahun, 250 tahun katanya gak ada nih kitab nih Yang nulis, tiba-tiba muncul sebuah kitab yang menyatakan si Pulan Bin Pulan ada namanya Tanpa referensi, yang primer Tanpa ada silsilah yang dirujuk Tiba-tiba ada aja Kan secara logika itu kan tidak bisa diterima Itu batilun, wala soheh Ya batil, ya tidak soheh Harus ada rujukan dari zaman ke zaman Percis kayak hadis Akhbarona, An Abdullah, An Abdul An Aba Abdul, misalnya kan begitu Terus itu kan menunjukkan silsilah perawi itu dari zaman ke zaman yang bersambung Jadi bisa diperiksa Ini dari siapa dapetnya ilmunya Kalau sekarang kita tidak mengetahui Sama sekali tentang silsilah Tentang ini kitab dari mana Siapa yang mengeluarkannya Yang mencatat siapa Yang merawikannya siapa Ya namanya dongeng Bukan ilmu Bukan metode keilmuan Ya Itu namanya dongeng Menang ngarang Dongeng budak Habo bodo Jadi tolonglah Ya Buat para saudara-saudara aku Para habaib Kalau metode ilmiah Dengan metode ilmiah lagi Ya Jangan metode ilmiah sama fatwa Fatwa biar sama fatwa lagi Istihan sama istihan lagi Kalau metode ilmiah Sok keluarga Assalamualaikum lur Salam Pancasila Ada beberapa Sohib Rekan-rekan Yang pengen Dijelasin secara ringkas Katanya Kenapa Kita butuh Kitab sejaman Kalau kata saya Bukan hanya kitab sejaman Kitab sejaman dan setelahnya Ketika kita sekarang Biasa menggunakan Sekarang menggunakan Mataranteki ilmuwan Ilmu hadis Ya Dari abad ke abad Terus Ilmu fikir juga begitu Dari abad ke abad Kita mau menerimanya Dari kitab sejaman Setelahnya Setelahnya lagi terus Secara Secara bersambung Baik ilmu hadis Ilmu fikir Kita gak punya masalah Tapi begitu sekarang Urusan nasab Kenapa jadi Pada takut Jadi pada siun Jadi sekarang menolak Jalur periwayatan Silsilah Dari jaman ke jaman Yang terus Bersambung Kenapa harus ada kitab sejaman Dan kitab setelahnya Seperti biasa Sok duruk Kolarokona Suruput kopina Tenang lor Kalem Ini saya terangkan Ini adalah dalil nakli Dalil akal Kalau misalnya salah Torong diluruskan Oke Contoh Misalnya inilah Ini kitab abad ketiga Tentang nasab Ya Artinya Kitab ini Ditulis oleh seorang ulama Pada abad ketiga Dengan rapi Beres Abad ketiga Kita simpan dulu Masuk abad keempat Kemudian Orang-orang yang ditulis Dalam silsilah Abad ketiga ini Beranak pinak Incuan Wah cicitan Banyak gitu ya Kemudian pada abad keempatnya Ada lagi ulama Yang menyusun silsilah dia Silsilah ulama Silsilah Ulama-ulama Atau keturunan-keturunan Orang mulia Raja Dan sebagainya Pada abad ketiga Anggap aja Misalnya ini Ini kitabnya Ya Ya Kemudian Abad keempat Orang-orang yang ditulis silsilahnya itu Beranak pinak kembali Anggapnya seabad Begitu ya Biar ada banyak Kemudian Ulama abad kelima Ulama abad kelima Kemudian Ak lagi Ulama abad ke enam Tulis semuanya Pertanyaan saya begini Sederhana Ini kitab abad ke enam Harus ngambil keterangan dari mana Jawabannya Ya dari abad kelima Dari sini Ulama abad kelima Nulisnya dari mana ngambilnya Dari abad keempat Ya Ulama abad keempat Ini ngambil dari mana Ngambilnya dari abad ke tiga Ya Pertanyaannya Jadi Kitab ini adalah Sebuah referensi Primer Yang wajib adanya Sekarang ini abad ke tiga Ini abad keempat Tidak mungkin sekarang Ulama yang Membuat kitab sekarang Pada abad keempat ini Dia dapat ngarang Dia harus merujuk Harus ada rujukan primer Ya Harus ada rujukan primer Kenapa harus ada rujukan primer Karena dengan adanya referensi sekarang Dari kitab Nasab abad ke tiga Artinya Apabila ada kekurangan Bisa ditambah Kalau ada yang salah Bisa dimenerin Ya Jadi gak mungkin sekarang Para ulama Sekarang anggap aja Ulama abad keempat Sekarang Dia ngarang silsilah Padahal sudah ada Kitab abad ke tiga Ini Tiga Empat Terus lima Terus enam Semua ini kan harus bersambung Kalau hadis kan Akbarona An An Atau khadasana An 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 Jadi semuanya ada Rapi Tersambung Tanpa adanya silsilah Dari jaman ke jaman Dari satu kitab Ke kitab yang lain Kemudian kepada kitab yang lain Ya kan gitu Maka mustahil Akan ada penulisan nasab Mustahil ada penulisan silsilah Sekarang Selama anggap aja lah Kalau kata Kayi ima demar setahun Demar setahun Katanya gak ada nih kitab nih Yang nulis Tiba-tiba muncul sebuah kitab Yang menyatakan Si pulan bin pulan Ada Namanya Tanpa referensi Yang primer Tanpa ada silsilah Yang dirujuk Tiba-tiba ada aja Kan secara logika Itu kan tidak bisa diterima Itu batilun Wala soheh Ya batil Ya tidak soheh Harus ada rujukan Dari jaman ke jaman Percis kayak hadis Akbarona An Abdullah An Abdul An Aba Abdul Misalnya kan begitu Ya Terus Itu kan menunjukkan Silsilah perawi itu Dari jaman ke jaman Yang bersambung Jadi bisa diperiksa Ini dari siapa Dapatnya ilmunya Kalau sekarang Kita tidak mengetahui Sama sekali Tentang silsilah Tentang ini kitab Dari mana Siapa yang mengeluarkannya Yang mencatat siapa Yang merawikannya siapa Ya namanya Dongeng Bukan ilmu Bukan metode Keilmuan Ya Itu namanya Dongeng Menang Ngarang Dongeng Budak Habo Bodok Jadi tolonglah Ya Buat para Saudara-saudara aku Para habaib Kalau metode ilmiah Dengan metode ilmiah Lagi Ya Jangan metode ilmiah Sama fatwa Fatwa biar Sama fatwa lagi Istihan Sama istihan Lagi Kalau metode ilmiah So Keluargan Metode ilmiah Duduk sama-sama Dengan para ahlinya Ya gitu Jadi gak usah takut lah Maksudnya teh Kan orang Kata nabi kan Insan Khotwani Manusia itu Tempatnya salah Dan lupa Nah ini salah Ada yang ingetin Alhamdulillah Punya saudara Seiman Sebangsa Ada yang ingetin Jadi jangan sekarang Sudah tidak punya Sekarang referensi Sekarang kitabnya Terus Kita tek Orang lain salah Kita yang benar Ya jangan gitu dong Ya So Beb Keluargan Kitabnya Kasih Argumentasi yang logis Kayak saya tadi kan Sederhana itu Sederhana sekali Ya Oke Ada beberapa Sohib Rekan-rekan Yang pengen Dijelasin secara ringkas Katanya Kenapa Kita butuh Kitab sejaman Kalau kata saya Bukan hanya kitab sejaman Kitab sejaman Dan setelahnya Ketika kita Biasa menggunakan Sekarang menggunakan Mataranteki ilmuwan Ilmu hadis Ya Dari abad ke abad Terus Ilmu fikir juga begitu Dari abad ke abad Kita mau menerimanya Dari kitab sejaman Setelahnya 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 lagi terus Secara Secara bersambung Baik ilmu hadis Ilmu fikir Kita gak punya masalah Tapi begitu sekarang Urusan nasab Kenapa jadi Pada takut Jadi pada siun ya Jadi sekarang menolak Jalur periwayatan Silsilah Dari jaman ke jaman Yang terus Bersambung Kenapa harus ada Kitab sejaman Dan kitab setelahnya Seperti biasa Sok duru kelarokona Suruput kopina Lur Tenang lur Kalem Ini saya terangkan Ini dalil nakli Dalil akal Kalau misalnya salah Tarong diluruskan Oke Contoh Misalnya inilah Ini kitab Abad ketiga Tentang nasab Ya Artinya Kitab ini Ditulis Oleh seorang ulama Pada abad ketiga Dengan rapi Beres Abad ketiga Kita simpan dulu Masuk abad keempat Kemudian Orang-orang yang ditulis Dalam silsilah Abad ketiga ini Beranak pinak Incuan Wah cicitan Banyak gitu ya Kemudian pada abad Keempatnya Ada lagi ulama Yang menyusun silsilah dia Silsilah ulama Silsilah Ulama-ulama Atau keturunan-keturunan Orang mulia Raja Dan sebagainya Pada abad ketiga Anggap aja Misalnya ini Ini kitabnya Ya Nah Kemudian Abad keempat Orang-orang yang Tulis silsilahnya itu Beranak pinak kembali Anggapnya seabad Begitu ya Biar ada banyak Kemudian Ulama abad kelima Ulama abad kelima Kemudian Ak lagi Ulama abad ke enam Tulis semuanya Pertanyaan saya begini Sederhana Ini kitab abad ke enam Harus ngambil keterangan Dari mana Jawabannya Ya dari abad kelima Dari sini Ulama abad kelima Nulisnya dari mana Ngambilnya Dari abad keempat Ya Ulama abad keempat ini Ngambil dari mana Ngambilnya dari abad ketiga Ya Pertanyaannya Jadi Kitab ini adalah Sebuah referensi primer Yang wajib adanya Sekarang ini abad ketiga Ini abad keempat Tidak mungkin sekarang Ulama yang Membuat kitab sekarang Pada abad keempat ini Dia dapat ngarang Dia harus merujuk Harus ada rujukan primer Ya Harus ada rujukan primer Kenapa harus ada rujukan primer Karena dengan adanya referensi sekarang Dari kitab nasab abad ketiga Artinya Apabila ada kekurangan Bisa ditambah Kalau ada yang salah Bisa dimenerin Ya Jadi gak mungkin sekarang Para ulama Sekarang anggap aja Ulama abad keempat Sekarang Dia ngarang silsilah Padahal sudah ada Kitab abad ketiga Ini Tiga Empat Terus lima Terus enam Semua ini kan harus bersambung Kalau hadis kan Akbarona An An Atau khadasana An An Jadi semuanya ada Rapi Tersambung Tanpa adanya silsilah Dari jaman ke jaman Dari satu kitab Ke kitab yang lain Kemudian kepada kitab yang lain Ya kan gitu Maka mustahil Akan ada penulisan nasab Mustahil ada penulisan Silsilah Sekarang Selama anggap aja lah Kalau kata Kayi Imad Demar setahun Demar setahun Katanya gak ada nih kitab nih Yang nulis Tiba-tiba muncul sebuah kitab Yang menyatakan Si Pulan bin Pulan Ada Namanya Tanpa referensi Yang primer Tanpa ada silsilah Yang dirujuk Tiba-tiba ada aja Kan secara logika Itu kan tidak bisa diterima Itu batilun Walah sohehun Ya batil Ya tidak soheh Harus ada rujukan Dari jaman ke jaman Percis kayak hadis Akbarona An Abdullah An Abdul An Aba Abdul Misalnya kan begitu Ya Terus Itu kan menunjukkan Silsilah perawi itu Dari jaman ke jaman Yang bersambung Jadi bisa diperiksa Ini dari siapa Dapatnya ilmunya Kalau sekarang kita Tidak mengetahui Sama sekali Tentang silsilah Tentang ini kitab Dari mana Siapa yang mengeluarkannya Yang mencatat siapa Yang merawikannya siapa Ya namanya Dongeng Ngetama Bukan ilmu Bukan metode Keilmuan Ya Itu namanya Dongeng Menang ngarang Dongeng budak Kabobodo Jadi tolonglah Ya Buat para Saudara-saudara aku Para habaib Kalau metode ilmiah Dengan metode ilmiah Lagi Ya Jangan metode ilmiah Sama fatwa Fatwa biar sama fatwa lagi Istihan sama istihan lagi Kalau metode ilmiah Sok keluar Kau metode ilmiah Nah Duduk sama-sama Dengan para ahlinya Ya gitu Jadi gak usah takut lah Maksudnya teh Kan orang Kata nabi kan Manusia itu Tempatnya salah Dan lupa Nah ini salah Ada yang ingetin Alhamdulillah Punya saudara seiman Sebangsa Ada yang ingetin Jadi jangan sekarang Sudah tidak punya Sekarang referensi Sekarang kitabnya Terus Kita tek kekuh Orang lain salah Kita yang benar Ya jangan begitu dong Ya Sok beb Kalau argan kitab Nah Kasih Argumentasi yang logis Kayak saya tadi kan Sederhana itu Sederhana sekali Ya Oke Hatur nohon Selamat menikmati